Jumlah kasus COVID-19 lagi-lagi kian bertambah dari hari ke hari. Pada Sabtu 9 Januari 2021, pemerintah mencatat penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 10.046 kasus dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 818.386 kasus sejak pengumuman kasus perdana pada 2 Maret 2020 lalu. Terdapat juga 69.865 suspek terkait COVID-19 di Indonesia pada Sabtu 9 Januari 2021, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Suspek merupakan istilah pengganti untuk pasien dalam pengawasan atau PDP sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07 garis miring Menkes, garis miring 413, garis miring 2020 tentang pedoman penjagaan dan pengendalian COVID-19. Informasi tersebut diperoleh dari data Satkas Penanganan COVID-19 yang diakses melalui situs covid19.co.id. Dilansir oleh Kompas.com, istilah suspek juga merujuk pada orang dengan salah satu gejala atau tanda ispa dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Orang dengan ispa berat atau neomonia berat yang membutuhkan perawatan rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan juga dikategorikan sebagai suspek. Sementara itu, jumlah pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh bertambah 6.628 orang. Total telah ada 673.511 pasien sembuh. Dalam kurun waktu yang sama, jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia bertambah 194 orang. Nah, totalnya hingga saat ini menjadi 23.947 orang. Ada pun jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia saat ini berjumlah 120.928 orang atau 14,8 persen dari kasus terkonfirmasi. Kasus aktif adalah pasien yang dinyatakan positif COVID-19 dan sedang menjalani perawatan. Penyebaran COVID-19 hingga saat ini masih terjadi. Guna menekan angka penularan, masyarakat dimau untuk selalu patuh dan menerapkan protokol kesehatan. Bersama kita lawan virus corona, ingat tesan ibu 3M. Memakai masker, rajin mencuci tangan dan selalu menjaga jarak. Demikian Tribu News Update kali ini. Nantikan informasi berikutnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!